Halo teman-teman, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita di software 3D Blender Kita sudah memasuki Pertemuan ke-47 Di mana pertemuan sebelumnya di pertemuan 46 Kita sudah membelajari mengenai Rigid Body Sesuatu simulasi yang ada di 3D Blender Namun di pertemuan kali ini Kita akan mencoba Susunan acat Yang bisa kita atur Di software 3D Blender Sebelumnya kita membuat susunan dulu Di modifier properties Kita bikin susunan tambahannya Dengan memilih modifier array Kita bisa Menambahkan jumlahnya disini Saya misalnya menambahkan 10 Tentu dengan jarak yang sudah Kita sesuaikan atau inginkan Jika sudah kita memberikan Modifier array Kita tambahkan kembali Array Namun Vektornya Bukan Vektor X Namun kita berikan Vektor Y Disini X nya kita berikan Kosong dulu Y nya kita berikan dengan 1 Atau 3 Sesuai jarak yang kita mau Con nya kita masukkan 6 misalkan Jika sudah Kita bisa memecahnya Karena ini mesti Menjadi satu bagian Dan termodifikasi Oleh modifier array Kita bisa membuatnya Berdiri sendiri Masing-masing batang korek apinya Kita apply dulu terlebih dahulu Kita apply array yang pertama Yang kedua Namun ini masih menjadi Satu kesatuan objek Nah kita pecah Caranya gimana Kita klik objek Batang korek api ini Kita masuk ke edit mode Menekan tombol tab Lalu kita select all Menekan tombol A Kita menekan tombol P Disini ada pilihan Spread by loose part Kita pilih aja Yang paling bawah Ini pilihannya ya Maka masing-masing Batang korek api ini Sudah berdiri sendiri Namun Origin nya kita atur Ke origin masing-masing Caranya adalah Kita seleksi semua Kita menekan klik Kanan Lalu set origin Origin to geometry Maka masing-masing Batang korek api ini Sudah memiliki sumbu Geometrinya sendiri Di tengah objek mereka Oke kita menekan tombol play Jatuhnya rapi Nah sekarang kita mencoba Susunannya acak Caranya adalah Kita seleksi kembali semuanya Lalu ada menu objek Di atas ini Kita pilih objek Lalu transform Di bagian bawah ada Randomize transform Nah disini Menunya ada Muncul Kita bisa atur Location nya Berapa jarak maksimal Yang kita mau Rotation nya Misalkan kita masukkan 180 derajat ya Dan ada pilihan Scale Jika kita mau Merubah ukuran Secara random Namun Di latihan ini Kita belum membutuhkannya Disini random sheet nya Bisa kita sesuaikan Yang kita mau Posisi yang terbaik Yang oke Yang tidak terlalu banyak Benturan Jika sudah Kita coba Maka Batang korek api Sudah terjatuh Secara acak Demikianlah tutorial singkat Kali ini Mengenai Transformasi secara acak Atau randomize transform Yang ada di 3dblender Terima kasih Yang sudah menonton Like video ini Jika kalian suka Subscribe Jika kalian rasa channel ini Bermanfaat Dan silahkan komentar Di kolom komentar Jika ada yang ditanyakan Terima kasih Salam sehat selalu Dan sampai jumpa